Kemarin waktu kita melakukan yang tahap satu ya ibu ya, itu rata-rata mengambil permata kuliah ya Mengambil permata kuliah, makanya kalau kita melihat ada yang sampai keblenger gitu ya Wah susahnya setengah mati ya memang iya Tapi sebetulnya PTK itu tidak harus untuk bersatu mata kuliah Dia bisa kok, dia hanya ingin satu topik ingin dilakukan PTK Kenapa? Selalu ini yang bermasalah, yang lainnya gak pernah bermasalah Ya sudah PTKnya satu topik itu aja Karena yang namanya PTK itu sebetulnya satu bentuk penelitian yang longitudinal ya Itu penelitian jangka panjang untuk membangunkan satu pendekatan tertentu Itu hampir sama dengan RND Mau gak Pak? Bisa Dalam satu topik itu kan ada subtopik Yang bisa similar dengan mata kuliah yang umum Artinya bisa metodenya lebih dari satu juga Bisa Jangankan di satu mata kuliah, di satu topik pun Itu bisa menggunakan ragam metode Nah, cuman harus mau kita lihat Cuman ya tadi, ragam metode tadi kalau misalnya gini Waktu kita kembali Pak ya, waktu kita melihat metode itu kata kerja Kata kerjanya menjelaskan Menjelaskan Tadi kan kita sudah lihat bahwa untuk kata-kata kerja menjelaskan aja ragam metodenya itu bisa ada sampai lima kan Nah, jadi bisa, bisa aja di dalam satu pokok bahasan Yang terdiri dari beberapa subtopik itu bisa menggunakan beberapa ragam metode Tapi lihat Selama itu di dalam kata kerja yang sama Jadi jangan diintervensi di luar metode yang kata kerjanya tidak sama Itu terlalu besar Terlalu besar Misalnya Subtopik satu dia menggunakan metode cerama interaktif Tapi untuk subtopik dua Dia menggunakan simulasi Boleh Kenapa? Supaya ada kebermaknaan bagi mahasiswa yang belajar Monggo silahkan Tetapi semua di dalam konteks kata kerjanya harus sama Jadi jangan di cross Kemudian mengambil metode yang pada kata kerja yang berbeda Nah, itu ya Nah, karakteristik masalah pada PTK Ini masalah yang hendak dipecahkan Itu berangkat dari persoalan praktek pembelajaran sehari-hari Yang dihadapi oleh dosen Serta adanya tindakan tertentu untuk memperbaiki proses perkulian Jadi sebetulnya ini adalah Maka dikatakan penelitian tindakan kelas Itu adalah masalah keseharian Beda dengan misalnya Kalau kita melaksanakan AR Action Research Ini kan PTK Ada kelasnya Nah, makanya disini ini Yang menjadi eksekutornya adalah Si dosen itu sendiri Nah, kalau action research Itu eksekutornya tidak boleh kita Itu harus orang lain Kita harus berkolaborasi murni dengan orang lain Kita hanya sebagai perancang Sebab kalau kita yang eksekusi Ada kemungkinan unsur subjektifitasnya muncul Nah, tadi kolaboratif itu juga Itu adalah untuk menghindari unsur-unsur subjektifitas Untuk menghindari unsur-unsur subjektifitas Sehingga diadakan kolaborasi ya Sebab kalau kita Kalau kita itu menilai diri sendiri Kok kayak-kayaknya sudah bagus Rasa-rasanya sudah bagus Tapi kalau ada orang yang melihat Sudah bagus sih Tapi Masih ada tapi gitu ya Nah Aplikasi tindakan Kalau kita lihat dalam gambar ini Jadi kalau kita lihat disini ya Ini gambarnya Ini mulai dari rencana tindakan Terus ini orientasi observasi identifikasi Ini alurnya itu kalau kita lihat Sehingga disini ada dua rencana tindakan Berarti disini ada tiga siklus ya Siklus satu Kemudian masuk ke siklus dua Kemudian masuk ke Rencana tindakan ke Masuk ke siklus tiga Jadi ada tiga siklus Nah kenapa sampai tiga siklus Nah bedanya PTK dengan RND Ya Research and Development Bedanya PTK dengan Ini seperti saudara kembar Kalau RND Itu sama juga Kita mengembangkan strategi pembelajar Atau ingin mengembangkan satu produk tertentu Tetap kalau ditanya RND itu adalah RND tidak pernah ada batasnya Karena kalau RND Dia menetapkan terlebih dahulu Standar yang mau dicapai Misalnya saya ingin membuat satu tujuan Ingin mengembangkan satu model pembelajaran Dimana model ini saya garansi Akan membawa mahasiswa Untuk lulus 100% Dengan nilai A Misalnya RND ya Itu Produk yang saya kembangkan Terus saya revisi 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 Terus Sampai betul-betul Sampai satu saat Produk itu Menghasilkan Apa yang menjadi target Nah ada kalanya kalau kita menggunakan RND Sangkin lamanya Sudah muncul pendekatan-pendekatan baru Akhirnya apa Ya RND itu harus gagal Sebelum mencapai target yang sesungguhnya Nah kalau di era industri Ini banyak digunakan RND itu Untuk mengembangkan prototype Misalnya satu produk-produk tertentu Sehingga misalnya Belum sampai mencapai yang dihasilkan Sudah ada prototype yang sejenis Dimunculkan oleh orang lain Akhirnya apa Produk ini belum sampai pada waktunya Sudah dibatalkan Jadi RND itu bisa seperti itu Nah kalau PTK Bedanya ada yang membatasi Kapan kita berhenti Kapan kita berhenti Misalnya Bapak dan Ibu menetapkan Dengan PTK yang Bapak dan Ibu lakukan Akan tercapai tujuan pembelajaran 70% Kalau kita konversi misalnya Ke nilai rata-rata nilai siswa B Itu misalnya Setelah Bapak dan Ibu melakukan intervensi misalnya Kemudian pada tindakan satu Siklus satu Dapat nilainya 65 Siklus dua Kemudian dapat nilainya katakan 65 Eh siklus pertama 60 Siklus kedua 65 Sedangkan targetnya adalah 70 Maka Bapak dan Ibu bisa melanjutkan Ke siklus tiga Tetapi waktu di siklus tiga Itu ternyata tidak ada perubahan nilainya Dengan siklus dua Nah di siklus dua 65 Siklus tiga Eh nilainya juga 65 Itu kita gak bisa melanjutkan ke siklus empat Karena itu yang disebut dengan nilai jenuh Nilai jenuh Jadi ya dihentikan Itu syarat kita menghentikan PTK itu Begitu kita sampai ke nilai jenuh Itu kehentikan Atau kita menghentikannya Setelah 65 Siklus tiga Dapat nilainya 72 Hentikan juga Kenapa sudah tercapai Jadi itu beda PTK dengan RND Kalau RND itu tidak akan dihentikan Sebelum tercapainya tujuan yang diharapkan Nah sementara PTK Dihentikan setelah mencapai tujuan pembelajaran Atau dihentikan Kalau berada pada nilai jenuh Nah kemudian ada muncul Di PTK Nah kemudian kan kita bisa melihat kenaikan-kenaikan tadi Jadi itu bedanya PTK Jangan pernah berhenti selama ada perubahan-perubahan Dari 65 Ternyata siklus tiga itu naik Naiknya kecil Naiknya kecil Katakan dari 65 Naik menjadi 66 Naik kan Ya kan Dari nilai 65 Naik menjadi 66 Itu naik Terus kan Tapi kemudian dari 66 masuk ke siklus 4 Naik Menjadi 66,5 Nah Ini yang sering Makanya di dalam PTK Nanti ada kalanya kita memasukkan statistik Ya Kita memasukkan statistik Statistik itu sebetulnya ingin melihat Naik 0,5 itu kenaikannya signifikan enggak Kalau signifikan artinya itu peluang untuk melanjutkan ke siklus berikutnya Tapi kalau kenaikannya itu tidak signifikan Artinya itu sudah nilai jenuh Hentikan Nah itu Tapi kalau kenaikannya terus-terus naik Dengan angka bilangan yang tanpa data statistik pun itu kelihatan cukup Meyakinkan Ya Sebetulnya di PTK itu tidak perlu ada statistik yang sampai ke uji T Gak perlu sampai ke uji T Karena kenaikannya sangat fantastis Dari 60, 65 terus 70 ya sudah Cuman ada hal yang membuat kita ragu-ragu Kenaikannya ini signifikan enggak Yang bisa membuktikan signifikan atau tidak itu ya melalui statistik Gunakan uji T Kalau statistik artinya Bapak dan ibu mempunyai kewajiban untuk masuk ke siklus berikutnya Nah terus kenaikannya kecil-kecil Kecil-kecil-kecil Ya kalau selama itu signifikan sih enggak apa-apa Nah ini kalau kita lihat Analisis prosesnya juga sama ya Ini tindakan satu ini misalnya gini Kalau kita baca disini ya Rencana tindakan satu Jadi tindakan satu Misalnya ini kalau diambil dengan contoh ini sudah dalam bentuk contoh aplikasi ya Sepakat dengan kontrak perkuliahan Kemudian perencanaan pemberian tugas-tugas itu rencana tindakannya Jadi sebelum kita membuat satu rencana itu sudah dibuat satu gambar seperti ini Sehingga waktu kita melakukan intervensi nanti di dalam itu bukan mencari-cari Apa ya yang harus diintervensi lagi Rasa-rasanya ya kalau pakai rasa-rasanya ya nanti ketemunya segininya Jadi di awal waktu kita menyusun itu sudah jelas gambarannya Nanti di siklus satu itu apa saja kemudian masuk ke siklus dua itu apa saja Itu sudah tergambar sejak awal kita membuat rancangan Nah Refleksi diri Bagaimana melakukan evaluasi dan refleksi dalam tindakan pembelajaran Ini ada satu simulasi yang kita coba lakukan Ini bapak dan ibu ya Evaluasi dalam penilisan tindakan kelas itu menilai pembelajaran yang telah dilakukan Apakah berhasil membawa mahasiswa belajar dan mencapai kompetensi pembelajaran yang seharusnya Atau tidak Itu refleksi Kalau tercapai ya sudah tidak ada masalah Jadi jangan mencari-cari masalah Jadi kalau mata kuliah bapak dan ibu selama ini tidak ada masalah Jangan dicari-cari masalahnya Ternyata selama ini fine-fine saja tidak ada Tujuan mata kuliah tercapai semua nilainya bagus-bagus ya tidak ada masalah Maksudnya nilainya bagus-bagus gimana? Ya lulus semualah Minimal B Oh minimal B Masih ada mimpi yang lebih tidak? Oh ada A Oh berarti masih ada masalah ya Walaupun sudah lulus semua tapi masih ada keinginan Lulus semua tapi maunya A Berarti A itu boleh dilakukan PTK Tapi PTKnya itu untuk mencapai standarisasi ideal tadi A Tapi kalau bapak dan ibu menganggap sudah cukup lah B saja Tidak ada masalah ya sudah tidak usah lakukan PTK Nah itu kalau kita ingin melakukan yang pertama evaluasi Nah kemudian refleksi dalam penilaian tindakan kelas itu meninjau kembali Seandainya tidak tercapai Seandainya tidak tercapai tujuan yang diharapkan Maka apa yang harus kita lakukan? Kita disini diminta untuk melihat bagaimana proses interaksi mahasiswa dan dosen atas tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran Jadi mulai kita refleksikan Artinya sebetulnya ini kita melihat bagaimana perjalanan atau interaksi kita antara mahasiswa dan dosen Mulus atau tidak? Kemudian kendala yang terjadi dalam melakukan tindakan Itu apa? Apakah masalah di sarana prasarana? Apakah di masalah-masalah yang lain? Itu tidak bisa kita tentukan Itu nanti yang harus kita susun seperti indikator-indikator waktu kita melakukan refleksi Jadi kita semua akan menemukan apa saja Kemudian kalau kita sudah menemukan itu pada saat kita melakukan refleksi Pertanyaan yang berikutnya harus Bapak ajukan di benak sendiri Berbaikan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi itu seperti apa Jadi ini harus kita lakukan untuk melakukan refleksi terhadap ketidak tercapai tujuan tadi Nah Cara melakukan refleksinya Dalam melakukan refleksi sebaiknya Anda tidak sendiri Bisa tadi kolaborasi Sharing Coba Saya itu sudah lakukan gini-gini dengan teman ya Tapi kalau bisa Itu di dalam satu rumpun keilmuannya Jadi jangan sharing yang satu mengajar mata kuliah A Terus mengajak sharingnya itu adalah orang yang mengajar mata kuliah C Tidak nyambung beberapa-berapa itu Dia ngomong apa, kita ngomong apa, tidak gantuk gitu ya Tapi lihat, teman satu rumpun Teman satu rumpun itu tidak harus selalu mata kuliah yang sama Tapi berdekatan